Intro Yo, welcome back to my channel Sukri Ilahi Pratama Oke teman-teman ya Aduh, kayaknya ada lagi Sering senyum-senyum sendiri nih Waduh Kenapa, kenapa Akhir pekan ini kalian mendapatkan banyak imun kah? Iya Atau kalian sudah mendapatkan bayangan Untuk season keempat Waduh Ya inilah yang aku bilang Semuanya hanya menunggu waktu Kemarin sih dibilangin, gak percaya Oke Baiklah teman-teman ya Seperti biasa, sebelum aku membahas tentang video ini Aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja memberi channel ini Untuk mensubscribe channel ini Melike video ini dan pastinya berkomentar BTW, terima kasih Buat 20 ribu subscribernya Semoga mudah-mudahan Informasi yang aku sampaikan Makin akurat dan juga makin apa ya Makin terpercaya lah buat teman-teman semuanya Oke Pertama Sebelum kita bahas tentang tanggal 28 nih Aku tahu Kalian pasti bertanya hal-hal itu Kamu nanya ya Oke Kita bahas dulu tentang story dan juga postingan terbarunya Vicky Naki Jadi gini teman-teman Kita udah liat kan Keseruan Vicky Naki di acaranya Di video Youtube Oldpedia ketika lagi seminar tadi Yang ada di Semarang Besok itu bakal di Solo Ya sesuai dengan apa yang sudah kita ucapin kemarin Karena udah ada tanggal pastinya kan Dan sore harinya Vicky lagi ada di Masih di Semarang sih ini Masih di Semarang kayaknya Lagi menikmati senja gitu Cuman ada yang DM tadi Bang Coba liat deh video story Vicky Naki Yang bagian kedua Kayak ada suara orang teleponan gitu Menurut kalian ini suara orang teleponan atau enggak? Kalau menurut aku Ini bukan suara orang teleponan Karena Kalau kalian ngeliat storynya Aji Cucus Sorry Nah ini Wah kemana-mana perginya YG ya gue nih Nah ini teman-teman Kalian bisa dengar disini lagi rame orangnya Lagi banyak orang disana Jadi Kecil kemungkinan Vicky tuh lagi teleponan Atau video call dengan Tuba disana teman-teman ya Ini bukannya aku mengecilkan hati kalian gitu Yang ngira itu adalah video call ya Memberikan sedikit inilah Sedikit Apa ya Ya pendapat akulah Lebih realistisnya Nah balik lagi ke postingannya Vicky Naki teman-teman Nah jadi gitu ya Di postingan ini Ini kayaknya udah di like Tuba atau belum ya Wah udah teman-teman Gerce banget Tuba kita ini Kayaknya udah gak sabar dia Oke lah ya Ya malah langsung aja kita membahas tentang Ini ya Storynya Mama Eva Sengaja aku lambatin teman-teman Buat membahas tentang itu Nih kalau kalian ngeliat ya Teripagi tuh Mama Eva tuh pergi ke Jogja nih Ini salah satu imun juga Yang sudah aku bahas gitu Mama Eva pergi ke Jogja Nemuin nada Nah Kebetulan kan Si Duta udah liburan Dan tadi ketika live Ditanya Apakah Duta atau keluarga ikut ke Eropa Dibilang gak Otomatis Vicky berarti akan pergi sendiri nih Makin besar nih peluang season keempat Habis itu Kita ke postingan ini Tuba teman-teman Nih Sedikit aja membahas tentang Yang masalah ke Jogja tadi Tanggal 24 Vicky ada di Jogja Apakah dia bakalan ketemu dengan Mama Eva Di tanggal 25 Atau Mama Eva bakalan Nungguin Vicky sampai berangkat Tanggal 28 Baru balik ke Bukan Baru Hmm Kalau beneran Gitu gitu ya Tanggal 24 adalah hari terakhir Vicky ini Apa namanya Vicky itu Seminar Jadi Ada kemungkinan Setelah itu Vicky akan ngabisin waktunya Di Jogja bareng keluarganya Ya bareng adik Dan juga Ya adik dan mamanya lah teman-teman Jadi ada kemungkinan Akan adanya imun Dari Mama Eva Yang mana Seperti yang biasanya Mama Eva itu selalu Memvideokan Vicky dan Tuba Kalau lagi video call Jadi gak sabar nih Dan ini sesuai lah ya Dengan teman-teman Yang aku bilang Dari waktu aku ketemu dengan Mama Eva Di akhir Bukan sorry sorry Dari waktu Mama Eva datang minggu kemarin ke rumahku Ya udah aku bikin juga videonya Ya aku bilang Dimana Akhir Sebelum akhir Desember Insya Allah Ada kejutan Ya mudah-mudahan gitu kan Dan ternyata Sudah diberikan cluenya oleh Vicky Nah Sebelum kita bahas Season keempat nih Kalian mungkin Udah Udah inget kan Atau udah nonton kan Video Vicky Naki Waktu di season Ketiga Pak terakhir Bareng Tuba Bentar teman-teman Nah ini Yang ini nih Jadi disini Sebelum videonya berakhir gitu Vicky dan Tukbatu udah bilang Season keempat itu di Itu bukan di Itu tiga bulan lagi Dari video ini Habis itu Mereka juga bilang Dimanakah season keempat Indonesia Turki Eropa Nah Situ kan udah ada cluenya Eropa kan Tapi kita gak tau Eropanya kemana Dan tadi gitu Vicky itu udah Udah ngespill Eropa Di perjalanan dia Di tanggal 28 nanti Dan kalau kita ingat gitu ya Di Season 1 Atau season 2 Season 1 Ya sorry Season 1 Mereka itu menyeberangi Eropa Itu menggunakan kapal Berarti Eropa itu dekat dengan Turki Ada kemungkinan Nih Kemungkinan Kemungkinan Vicky itu akan Jalan-jalan ke Eropa Bareng si Tukba Masa iya bang Ya kita gak tau kan Mengingat gitu Tukba Libur di bulan Januari Tapi kan dia berangkat tanggal 28 Kita gak tau teman-teman Tanggal berapa Tukba mulai libur Nah Tugas kita adalah Ketika Tukba live nanti Kita harus tanyain Dia tuh liburnya mulai dari tanggal berapa Seandainya tanggalnya sebelum tanggal 28 Berarti ada kemungkinan Tukba dan Vicky Akan pergi bareng Ke link Eropa Season keempat Berarti Eropa Nih ya Ini masih kemungkinan ya Aku gak tau sama sekali Ini adalah prediksi Habis itu Negara mana aja sih Yang bakal dikunjungin oleh Vicky dan Tukba Karena yang dibilang Vicky Eh Vicky Turki itu bukan Eropa Hmm Yang sudah jelas itu Belanda Sedangkan di Belanda Kalau setau aku Vicky gak ada temannya Gak ada kenalannya Tapi gak tau lah ya Setau aku Sejauh ini Vicky gak ada kenalan Ke Ome TV nya Orang Belanda Tapi mungkin ada kerjaan Semacamnya Mungkin gitu ya Lalu apalagi Bisa jadi Kanada Lalu bisa lagi kemana ya Satu negara lagi Rusia Kazakhstan Mungkin Kita gak tau arahnya nih Karena yang di spill baru satu Namun yang jelas Aku berharap Season keempat itu Dilakuin di Eropa bareng Situ Karena itu bakal menjadi Sesuatu hal yang Pecah banget Seru banget Dan Ya Vicky Taulah cara Agar membuat Warga Jawa Selatan Semakin penasaran Dengan season keempat Ya Dia Udah nge-spill Eropanya Di season 3 akhir Kemarin dia Nge-spill Bukan se-spill ya Dia itu Langsung pamerin Cincin dari ayang Eh ya sorry Maksudnya dari temannya gitu Dari Tukbah Ayang nanti ada marah Jadi Hari ini Dia itu nge-spill Tanggal keberangkatan Hmm Ini dia ya Menjadi sebuah pertanyaan besar Season keempat Seperti apa alurnya Waduh Udah mulai kebayang Atau dah mulai Sangat penasaran Dengan season keempat ini Waduh Sama teman-teman Aku dan kalian Punya rasa yang sama gitu Dan aku ngerasa gitu Season keempat ini Bakalah lebih pecah Dari season ke Tiga Seperti Prediksi aku Di beberapa minggu yang lalulah Ya mudah-mudahan Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Dan ingat Nanti malam Kalau Tukbah live Tanyain teman-teman Dia itu selesai ujiannya Kapan Mulai liburannya Kapan Dia ke Turkinya Kapan Itu yang penting Jangan ditanya tentang Udah telpon Vicky belum Udah apa belum Jangan itu dulu Kita fokus ke yang ini dulu nih Karena yang ini nih Bakal menjadi Sinkronisasi gitu ya Dengan tanggal Keberangkatannya Vicky Sehingga kita bisa Memprediksi Hmm Kemana tujuan mereka Ini akan menjadi Surprise yang besar Buat teman-teman Di Akhir tahun Dan kalau seandainya beneran Berangkat ke Turki Di tanggal 28 Apakah mereka akan Melewati pergantian Tahun berdua Wow Romantis sekali Dia Oke teman-teman Sekian dulu video rekseng kali ini Aku merasa senang banget Dan aku yakin Kalian juga merasakan Hal yang sama Dan Mari kita Nantikan Apa ya Live Vicky Naki besok Mungkin ya Di Di Opedia Ketika seminar Dan mudah-mudahan Ada spill-spill Sedikit lagi nih Tentang negara-negara Yang akan ditemuinya lagi nih Oke teman-teman Sekian dulu video hari ini Semoga video ini menghibur teman-teman Sambil nungguin live-nya Tukbah Dan Sampai jumpa di video update Selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.